Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi ke programnya YouTube Medcom.id. Nah, kali ini dengan gue Daru, kita kembali ngomongin soal laptop dan gadget terbaru yang lagi kita bahas nih. Oke, kali ini gue akan membahas sebuah laptop yang mereknya kalau buat kalian udah lihat di Jepangnya ada tulisannya MSI atau MSI. Kita semua udah tahu kalau buat sobat Medcom yang pasti yang pakai laptop, pasti pernah dengar bahwa rumor-rumornya MSI ada masalah di sini, ada masalah di sana. Tapi sebenarnya sejak beberapa tahun belakang ini, MSI sudah melakukan perbaikan di desain laptopnya. Jadi kalau bisa dulu dengar kabar bahwa ini laptop ini angsternya gini-gini. Nah, sekarang semenjak MSI mendengar keluhan itu dan mendengar keluhan dari semua penggunanya, akhirnya MSI merombak semua di sini-d sini. Dan seperti yang kalian lihat sekarang, laptop MSI itu sekarang lebih bagus. Dan sebenarnya waktu itu pas gue datang ke acaranya MSI, jadi mereka itu meluncurkan jajaran laptop terbaru di tahun 2022 yang udah pakai prosesor Intel Core Gen 12. Di situ gue ngelihat bahwa ternyata MSI benar-benar memperbarui desain-desain laptopnya sama kualitasnya jadi lebih bagus. Nah, sekarang yang lagi gue pegang ini adalah laptop, bukan gaming ya, tapi kali ini kita lagi pegang laptop buat produktivitas sama profesional. Meskipun dengan nama profesional itu bukan berarti pengguna-pengguna yang biasa, yang mainstream nggak bisa cobain ya. Sebenarnya laptop MSI ini nggak khusus profesional aja, karena MSI dengan nama Summit E14 Flip Evo ini punya desain yang tipis sama ringan. Jadi bisa dipakai buat kalian yang mungkin lebih nggak main game, tapi pengennya laptop yang bisa dipakai dikerja di mana aja, yang enteng, enak dibawa. Ini dia, laptop MSI Summit E14 Flip Evo. Oke, tadi gue sudah sebut namanya dan namanya harus gue akunin itu panjang dan memang agak ribet. Jadi nggak heran kalau di video ini gue bakal sering salah sebut ya. Jadi sesuai dengan namanya MSI Summit E14 Flip Evo. Kalau denger kata-kata flip, udah pasti laptop ini bisa dirancang buat bisa dilipat, bisa diputer jadi kayak tablet. Jadi ini bisa dilihat, layarnya bisa diputer menjadi sebuah tablet. Ini dia MSI Summit E14 Flip Evo. Kalau tadi kita udah jelasin soal kenapa namanya Flip, sekarang kita ngomong kenapa ada nama Evo. Jadi buat sobat make-up yang belum tahu kenapa sih laptop-laptop sekarang tuh ada yang namanya Evo, terutama laptop yang desainnya tipis sama ramping ya, sama ringan ya. Jadi Intel Evo ini adalah sebuah sertifikasi dari Intel yang bikin dukungan khusus buat laptop-laptop ultra slim atau ultra tipis, supaya punya kinerja yang canggih, cepat, kenceng, tapi juga baterainya awet. Jadi makanya nggak heran kalau laptop-laptop tipis yang pakai prosesor Intel generasi ke-12 sekarang itu nama belakangnya Evo. Biasanya itu ada stikernya di bagian bawahnya. Nah kalau tadi udah kita kasih lihat, MSI Summit E14 Flip Evo ini juga pastinya dilengkapi sama stylus yang namanya MSI Pen. Jadi kalau kalian biasanya nemu laptop yang bisa di-flip, bisa jadi tablet, sudah pasti biasanya paketannya sama MSI Pen atau stylus, sorry. Sebenarnya biasanya sih nggak banyak sih laptop-laptop yang flip atau bisa jadi tablet itu punya dukungan stylus satu paket sama penjualannya, Cuma untuk MSI ini beda. Jadi MSI Summit E14 Flip Evo ini dijual sama stylusnya langsung. Jadi kalian nggak perlu pusing cari-cari lagi. Oke, bagaimana soal spesifikasinya? MSI Summit E14 Flip Evo ini pakai prosesor Intel generasi ke-12 dari Core i7. Jadi prosesornya udah kenceng, itu udah prosesor yang termasuk serinya high-end atau tinggi. Di bagian RAM-nya ada RAM DDR5 16GB. Nah kalau kita dengar angkanya di 16GB, udah pasti itu cukup lah buat buka-buka program atau aplikasi yang berat, makin kompleks. Makanya tadi gue bilang bahwa ini nggak cuma profesional aja kok yang bisa pakai, tapi kayak user kayak misalnya yang mereka ngedesain juga bisa pakai ini. Di sisi kartu grafisnya ada Intel Graphics Iris SE atau Intel Iris SE. Oke, jadi di sini pakenya kartu grafisnya yang integrate, bukan diskret. Nah, kemudian di bagian storage, storage-nya juga udah kenceng karena dia pakai M.2 NVMe SSD kapasitas 1TB. Jadi bisa dibayangkan, laptop tipis, ringan, kemudian punya prosesor yang paling kenceng, storage-nya juga kenceng karena udah pakai SSD. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian layarnya. Di sini kalau kita lihat MSI Summit E14 Flip Evo itu punya layar ukuran 14 inci dengan resolusinya itu QSD+. Dengan represent 90Hz dan pastinya sudah mendukung layar sentuh, jadi pakai stylus. Dengan melihat ukuran layar yang 14 inci, emang jelas ini MSI Summit E14 Flip Evo ini punya desain yang ringkas banget. Makanya dia nggak heran tipis, tapi selain desain yang ringkas itu, dia tetap bisa kasih ukuran layar yang sebenarnya hitungannya lega. 14 inci itu menurut gue udah lega banget, apalagi dengan bezel yang tipis begini. Nah, kalau dilihat di bagian keyboard tadi, kita lihat ada sebuah kotak kecil, itu adalah scan sidik jari atau fingerprint. Nah, sebenarnya ini agak hal-hal yang agak membuat gue menggelitik sih. Kenapa? Si MSI Summit E14 Flip Evo ini tidak menaruh fingerprint di atas tombol power. Soalnya kebanyakan kan sekarang laptop itu pakaiannya di atas tombol power. Jadi, fungsinya sekaligus sebagai fingerprint atau pemindai sidik jari. Nah, gitu. Kemudian kalau ngomongin soal ketebalan sama tipisnya, MSI Summit E14 Flip Evo ini punya bodi yang sangat tipis. Nah, ketebalannya hanya sekitar 17 mm, kalau nggak salah gue hafal. Kemudian bobotnya sendiri hanya 1,6 kg. Ini ramping banget, dan pegangannya tuh enak, gripnya enak. Jadi, makanya gue bilang kalau ini laptop cocok banget buat kalian yang pengen kerja-kerja mobile, dan mungkin kalian juga content creator yang mungkin pakai touchscreen, pakai stylus juga. Gitu. Sekarang kita akan ngomongin soal fitur dari MSI Summit E14 Flip Evo. Di sini adalah salah satu fitur yang cukup menarik di laptop ini, dan gue suka banget. Kenapa? Karena ternyata si MSI ini tidak hanya mebekali webcam dengan resolusi yang tinggi, yaitu 1080p, HD dengan infrared, yang ada fitur noise reduction sama noise cancelling. Jadi, webcamnya bisa nangkap video yang jelas banget, yang tajam, sama audionya sendiri juga bisa nangkap dengan detil banget. Jadi, buat video kondos enak. Tapi ternyata webcamnya ini juga dipakai buat fitur keamanan atau privasi, gitu. Jadi, di MSI Summit E14 Flip Evo ini punya fitur namanya Tobi. Namanya mungkin asing, dan gue sendiri sebenarnya belum pernah denger ya. Tapi, fitur ini keren banget. Kenapa? Karena dengan mengandalkan webcam yang ada di laptopnya ini, dia bisa secara otomatis mengenali siapa usernya. Kemudian ketika kita lagi cabut, misalnya kita lagi ngetik-ketik, ngetik-ketik, ada WhatsApp kita buka, kemudian kita mesti cabut ke toilet bentar. Itu kalau fitur Tobi itu aktif, dia akan layarnya langsung ngeblur. Atau langsung ngunci ke Windows. Jadi, kalau orang mau ngeliat kayak nggak sempat gitu. Bahkan ketika nggak kalian tinggal, mungkin kalian tinggal kayak sebentar, cuma punya bangun dari kursi doang, kemudian kalian balik lagi, kalian udah ngeliat. Bahwa layarnya itu tadi sempat ngeblur, jadi orang nggak bakal bisa ngeliat gitu. Bahkan, si fitur Tobi ini ketika fiturnya nyala, webcamnya nyala, ketika kita lagi ngetik, kemudian temen kita ngetik, layarnya akan otomatis ngeblur. Nah, itu salah satu fitur yang gue suka dari MSI Summit Flip E14 Evo. Kemudian, ada lagi fitur lainnya yang nggak kalah menarik ya. Jadi, sumbernya MSI ini kayaknya bekerja sama sama penyedia aplikasi namanya Tiles. Jadi, dia itu sebuah aplikasi buat ngecek fitur yang mirip kayak di Android sama iOS. Jadi, kalian barangnya hilang, kalian bisa ngecari, bisa nge-tracking. Nah, fitur ini namanya Tiles. Jadi, tampilannya memang sederhana, tapi fiturnya keren banget. Karena ketika kalian menghubungkan dua aplikasi Tiles, satu di salah satu smartphone, satu lagi di laptop MSI Summit E14 Flip Evo. Kalian bisa nyari salah satu benda itu, misalnya ketika kalian lagi ngetik. Tadi gue lupa ya, HP gue di mana. Kalian tinggal buka aplikasinya, kalian klik Find, kemudian nanti smartphone kalian akan bunyi. Kebalikannya juga begitu. Jadi, ketika kalian bingung laptop kalian di mana, kemudian ya. Gue buka smartphone gue, buka aplikasi Tiles, gue cari Find This PC MSI Summit E14 Flip Evo. Kemudian, laptopnya akan bunyi. Nanti kita akan kasih lihat ya demonya di situ. Nanti akan kalian bisa lihat sendiri. Oke, kemudian MSI sendiri meskipun hadir sebagai sebuah laptop yang tujuan buat profesional. Tapi, dia dari segi performa juga sengaja dirancang oleh MSI bisa menghadirkan fitur kayak laptop gaming. Jadi, performanya bisa dibikin kenceng. Mungkin performanya bisa dibikin kenceng tapi suara yang nggak bising kipasnya. Dan performanya bisa diatur secara cerdas bikin baterai laptop ini awet. Jadi, MSI Center ini menyediakan sebuah fitur konfigurasi dari fitur-fitur yang ada di laptop MSI Summit E14 Flip Evo. Nah, tadi yang gue sebut adalah soal mode performa. Di sini ada user priority, ada real-time, ada smart priority. Jadi, kalau smart priority ini secara cerdas, sistem AI atau kecerdasan buatan di dalam laptop ini akan mengenali kayak, Misalnya, sekarang gue pakai lagi buat ngetiknya, jadi aplikasi yang akan dibuat kencang itu yang aplikasi buat ngetik. Kalau misalnya gue lagi buat nonton video, yaudah aplikasi yang diproseskan video. Tapi, bagaimana caranya? Si laptop ini secara cerdas mengatur agar baterainya bisa awet. Selain itu, MSI Center sendiri juga berfungsi sebagai sistem yang terintegrasi buat misalnya kalian merasa, Laptop gue kok udah lelet ya? Jadi, di sini ada pilihan buat stop diagnosing. Jadi, kalian bisa ngecek. Kayak-kira masalahnya di RAM, di disk, atau di prosesornya gitu. Sama, kalau ada perlu update-update terbaru, semuanya bisa didapetin dari MSI Center Pro. Oke, tadi gue udah ngomongin soal spesifikasi, soal fitur yang menarik dari MSI Summit Flip E14 Epo. Laptop yang ditampilannya enak banget buat profesional, buat kerja-kerja, tapi buat content creator juga pas banget. Apalagi buat mereka yang pengen, apa ya, gak ada yang kepo sama isi dari laptop ini gitu. Nah, berapa sih harganya? Nah, MSI Summit E14 Flip Epo dibantu dengan harga Rp 24,9 juta. Oke, mungkin ya sebagian dari sobat kalian gue mikir, ini laptop gak bisa buat gaming, tapi harganya kok tinggi ya? Kalau menurut gue, harga yang dikasih sama MSI itu wajar banget, pantas banget buat laptop ini. Karena tadi kita lihat, desainnya ramping, tipis, kemudian udah dapet stylus langsung, gak perlu cari-cari tersehat terpisah, sama fiturnya tadi lengkap banget. Jadi, untuk harga Rp 24,9 juta untuk sebuah laptop MSI Summit E14 Flip Epo itu harganya sudah pantas banget, sudah cocok banget. Dan gue jamin yang pakai ini gak bakal merasa rugi, apalagi buat misalnya kalian yang memang pengen buat kerja dimanapun, baterainya awet, kemudian pengen agar gak ada orang yang ngintip ke isi laptop kalian. Gitu. Iya, oke sobat medkom, tadi kita udah bahas laptop MSI Summit E14 Flip Epo, namanya panjang banget, dengan harga Rp 24,9 juta, sama fitur dan spesifikasi yang udah gue kasih tau tadi. Oke, kalau gitu sekarang kita kembaliin kepada kalian, menurut kalian laptop MSI ini pantas gak sih buat dibeli, atau seberapa menarik sih kalau buat kalian, kalau buat gue sih menarik banget, dan kalau misalnya gue dikasih sih gue gak nolak ya. Oke, kalau gitu sobat medkom, jangan lupa buat subscribe channel youtube medkom.id, jangan lupa untuk nonton program Tech Talk di youtubenya medkom.id. Kalau gitu, sampai jumpa.